PEMBICARA 1 Dari kota Mekah ke Madinah pada 622 Masihi Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini menjadi awal mula lahirnya Islam sebagai agama yang berjaya Hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah Hijrah sejatinya mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi Yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik Pembaru Islam ini kan dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah Jadi untuk sekarang ini dapat diartikan bahwa kita berhijrah dari segala macam perbuatan yang kita tidak baik Segala macam dapat dosa kepada hal-hal yang baik yang lebih positif lagi kepada amal-amal ibadah yang menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang Dalam konteks masa kini peristiwa hijrah dimaknai sebagai penanaman nilai dan semangat terhijrah untuk memperbaiki diri sendiri Serta berani meninggalkan sesuatu yang buruk dan beralih kepada kebaikan Syarif Hidayat di Vita Balong melaporkan